Nyari kerja tuh susah banget, bro. Nyari kerja tuh susah banget di jaman ini, di jaman yang katanya semuanya serba muda, serba ada. Ya Allah, kalau jaman dulu, lu bilang jaman dulu, nyari kerja susah, wajar. Karena jaman dulu tuh kita emang nyari kerja beneran datang ke perusahaan, ke perusahaannya langsung, bawa lemak coklat, ngasih ke satamnya, lu harus punya orang dalem, harus ada link gitu kan, KKN. Udah ada orang dalem, harus bayar juga gitu kan, belum lagi soal pendidikan, minimal S1 lah, D3 susah. Apalagi yang SMA, apalagi yang lebih bawah lagi, yang cuma sampe lulusan SD SMP, pengalaman juga gitu. Pengalaman harus minimal 1 tahun, minimal 2 tahun, yang fresh ground blood gimana, yang baru lulus gimana. Kalau jaman sekarang, harusnya tuh lebih bisa mudah gitu, karena kan jaman sekarang tuh kita mau apa aja udah ada. Aplikasi nyari kerja udah banyak, lu tinggal di rumah, tiduran, apply-apply sendiri, enak. Terus bisa juga kita kirim CV atau lamaran kita lewat email, kerjaan tuh banyak bro, mau kerja apapun bisa. Sekarang kan daftar ojol gue udah banyak, daftar ojol nih. Daftar ojol nggak mau, bilangnya apa, ah nggak punya motor, ah SIM gue mati, ah STNK gue mati, ah gue nggak bisa pakai handphone Android. Belajar biar bisa, malah sebenarnya jadi orang, nggak susah, lu yang bikin diri lu susah sendiri, diri lu yang bikin lu miskin, walau pikir lu yang bikin lu nggak maju-maju. Jangan kemakan gengsi lu lah, ya ilah lu mau hidup pakai gengsi. Harus yang pakai kemeja, cana bahan, biar kelihatan wah di mata orang, nggak penting lu mau kerja apa, gajinya berapa, yang penting kelihatannya wah gitu. Biar bisa pamer temen-temennya, kalau misalnya ditanya lu kerja di mana, gue kerja di sini, gue keren banget tuh. Ya ampun, harus jadi PNS, biar nanti jaminan hari tuanya ada. Lu juga kerja yang benar, ngabung yang benar, hari tua lu kejamin, dia harus jadi PNS. Banyak kalau di luar sana yang kerjanya apa aja, kamu bisa hidup, bisa bahagia, bisa bahagiain keluarganya. Ngapain, coba lu juga kalau kerja yang penting benar aja, kerja di mana aja, yang penting lu kerja buat nyambung hidup, bukan kerja nyambung gengsi. Bukan kerja buat ngumpulin pujian, ya ampun. Sedih gua ngeliatnya orang-orang yang kemakan gengsi gitu. Kok gua lama buat nyambur ya? Kok gua ga dapet tempat kesempatan ya? Kesempatan tuh ya ada kalau ga lu cari, kalau ga lu usahain, kalau lu ga perjuangin. Ya ampun, lu dapet interview. Terus lu bilang, ah jauh tempat interviewnya. Ah pagi banget jadwalnya. Ah males, gua ga bisa untuk posisi ini. Terus lu kayak gitu, ya emang lu males. Intinya lu males aja. Goblok, lu males emang. Bikin usaha men, bikin usaha. Malu jadi pendagang. Masa gua harus keliling panas-panasan? Ya gila. Terus gimana lu mau hidup? Bangset banget yang kayak gitu. Aduh, gua gatau udah mau jadi apa lu. Ya buat gua gitu aja deh. Kalau ada yang tersinggung, ya emang lu orang males. Udah gitu aja buat gua. Lu emang lu ga mau maju udah. Lu emang lu emang lu. Thank you. Mantap. Lu emang 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 lu em